Intro Pada kali ini kita akan membahas zaman Neolitikum Atau disebut sebagai zaman batu muda Tetapi sebelum membahas lebih lanjut Tolong disimak mbak baik mengenai isi dari pembahasan kita kali ini Dalam pembahasan zaman Neolitikum Ada 4 poin yang akan kita pelajari atau kita bahas Yang pertama itu adalah pengertian tentang zaman Neolitikum Atau dikatakan sebagai zaman batu muda Yang kedua poinnya adalah kita akan mempelajari Hasil-hasil kebudayaan yang telah ditinggalkan oleh zaman Neolitikum Yang ketiga kita akan mempelajari Bagaimana ciri-ciri kehidupan zaman Neolitikum Dan yang keempat kita akan mempelajari tentang peralatan yang digunakannya Langsung saja kita bahas Zaman batu muda ini diperkirakan berlangsung kira-kira 2000-1500 sebelum masehi Kebudayaan ini merupakan kebudayaan yang menjadi dasar kebudayaan manusia sekarang Dalam zaman ini mengalami perubahan pola hidup masyarakat Yaitu dari food gathering menjadi food producing Maksudnya yaitu adalah dari yang sebelumnya mengumpulkan makanan Menjadi memproduksi makanannya sendiri Meskipun peralatan yang mereka gunakan masih menggunakan peralatan dari batu Tetapi yang membedakan peralatannya adalah sudah sedikit dihaluskan Zaman Neolitikum memiliki dua kebudayaan Nah kalau kita lihat dari peta ini Tentu kita bisa mengetahui kebudayaan apa yang ada pada zaman ini Yang pertama yaitu adalah kebudayaan kapak persegi Dan yang kedua adalah kebudayaan kapak lonjong Berdasarkan kebudayaan ini kita dapat mengetahui bahwa manusia pendukung zaman ini Adalah dua ras yang harus kalian ketahui Yang pertama itu adalah ras Malayan Mongoloid Atau disebut juga sebagai Melayu Astronesia Yang berasal dari kawasan Yunan Atau disebut juga sebagai Cina Selatan Mereka mendominasi wilayah bagian barat Atau bisa kita ketahui adalah jalur selatan Indonesia Dengan jalur persebarannya meliputi Yunan, Thailand, Semenanjung Malaka atau Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores, hingga ke Sulawesi Selatan Mereka membawa kebudayaan kapak persegi Sedangkan untuk yang kedua itu adalah ras Atromelanosoid Yang bergeser sedikit ke arah timur Meliputi Yunan, Vietnam, Taiwan, Maluku, Sulawesi Utara sampai ke Papua Kebudayaan ini membawa kebudayaan kapak lonjong Nah timbul pertanyaan bagaimana mereka bisa menyeberangi lautan Dalam melakukan perpindahan melalui laut Para manusia pendukung zaman ini menggunakan alat transportasi Yang disebut juga sebagai perahu cadik Bangsa Melayu Astronesia datang dengan membawa kepandaian bercocok tanam di ladang Tanamannya itu bisa berupa keladi, labu air, umbi Pokoknya yang berhubungan dengan bercocok tanah Itu ada sedikit tentang kebudayaannya Jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan yang dibawa pada zaman Neolitikum ini Adalah kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong Di kiri zaman Neolitikum Nah untuk membahas tentang ciri-ciri ini Tentu kita bisa mengetahui Karena zaman ini pasti lebih maju dari zaman sebelumnya Yang pertama adalah food producing Maksudnya yaitu mereka sudah bisa mengumpulkan makanannya sendiri Bisa dari bercocok tanam tadi contohnya Yang kedua mereka sudah bisa bertempat tinggal tetap Maksudnya mereka sudah bisa membuat rumah sendiri Dimana rumah yang mereka bikin yaitu rumah panggung Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menghindari binatang-binatang buas Yang ketiga sudah bisa bercocok tanam Dan yang keempat mereka sudah bisa berternak Nah itu sedikit tentang ciri-cirinya Sekarang kita masuk ke hasil-hasil peralatan zaman Neolitikum Hasil-hasil peralatan itu terbagi menjadi empat Yang pertama adalah kapak lonjong Kapak ini disebut juga sebagai kapak lonjong Karena penampakannya itu berbentuk lonjong Kapak lonjong sendiri terbagi menjadi dua Yang besar dan yang kecil Yang besar itu disebut sebagai Welzen Bale Yang digunakan untuk memotong makanan Dan juga sebagai alat perkakas Sedangkan yang kecil itu disebut sebagai Klein Bale Yang dimana digunakan untuk benda wasiat atau upacara Yang kedua Peralatan yang mereka gunakan yaitu adalah kapak persegi Kapak persegi ini dibuat dari batu persegi Kapak tersebut digunakan untuk mengerjakan kayu Menggarap tanah Kapak ini juga terbagi menjadi dua Ada yang besar itu disebut beliung Yang dimana berfungsi sebagai alat untuk memotong Dan yang kedua Yaitu yang lebih kecil Itu disebut sebagai tarah Yang dimana digunakan untuk sebagai batu asah Yang ketiga Peralatan yang mereka tinggalkan yaitu adalah Tembikar atau gerabah Gerabah ini dibuat dari tanah liat Yang memiliki fungsi untuk berbagai keperluan Seperti untuk menyimpan air Dan menyimpan persediaan makanan Dan yang terakhir Peralatan yang mereka tinggalkan yaitu adalah perhiasan Masyarakat praksara telah atau sudah mengenal perhiasan Sejak zaman Neolitikum Contoh perhiasan yang mereka buat adalah Berupa gelang, kalung, serta anting-anting Nah itu pembahasan tentang zaman Neolitikum Sekarang kita buat kesimpulannya Agar lebih mudah kalian memahaminya Cara hidup pada zaman Neolitikum Cara hidup zaman Neolitikum ini Membawa perubahan-perubahan besar Karena pada zaman ini Manusia mulai hidup berkelompok Kemudian menetap dan tinggal bersama Dalam kampung Berarti Pembentukan suatu masyarakat Memerlukan segala peraturan kerjasama Pembagian kerja Memungkinkan Perkembangan berbagai macam Dan cara penghidupan Di dalam ikatan kerjasama itu Dapat dikatakan Pada zaman Neolitikum ini Terdapat dasar-dasar pertama Untuk penghidupan manusia Sebagai manusia Sebagaimana kita dapatkan sekarang ini Sekian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!